Setelah 7 bulan ya sekarang keadaannya udah lebih baik ya, lebih stabil gitu kan dan kita mengharapkan gak lama dari sekarang udah bisa masuk ke apa yang dinamakan dengan maintenance stage dimana blood countnya ya, kondisi darahnya disitu udah lebih stabil dan udah bisa pelan-pelan kemonya dikurangi sehingga nantinya kita harapkan bisa sembuh total kalau untuk kesembuhannya ya, tetapi pada dasarnya yang sangat melegakan itu adalah perkembangannya itu dinilai cukup stabil oleh tim dokternya gitu jadi tidak ada kemuduran-kemuduran yang merisaukan atau gimana gitu jadi kita harapkan mudah-mudahan kondisi ini terus terjaga dan meningkat terus kalau untuk perkembangan motoriknya sih sekarang udah jauh lebih baik ya dulu pada saat sedang di tahap awal bergerak aja susah gitu dari yang namanya tidur untuk duduk aja itu kan bukan sesuatu yang gampang yang bisa dilakukan sekarang udah jauh lebih enak, udah bisa jalan, udah bisa dancing-dancing, gak terlalu cepat capek gitu ya walaupun ya tentu aja gak bisa terlalu dipaksakan perubahan fisiknya mungkin cukup signifikan sekarang udah mulai ada rambutnya jadi itu kalau buat saya sih tanda-tanda yang cukup menyenangkan ya untuk dilihat gitu kan dan juga seperti hitam-hitam di jari juga udah mulai berkurang gitu ya dan apa namanya warna kulit juga mulai membaik gitu karena proses kemo itu ada saatnya yang membuat kulit itu menjadi pusam sekali gitu kan dan wajib bisa sampai hitam gitu nah itu pelan-pelan udah mulai membaik sub indo by broth3rmax